Intro Sebanyak dua orang pelaku pembobolan mesin ATM berhasil dibekuk oleh petugas polisian di dua tempat berbeda. Dari hasil penangkapan, dua pelaku Rizal dan Agus berhasil diamankan, sedang satu orang tersangka lain masih dalam pencarian. Dari hasil olah TKP, petugas polisian berhasil menemukan sebuah kejanggalan seperti pintu bagian dalam yang rusak. Dugan sementara para pelaku memahami situasi dari gerai tersebut. Dugan polisi terbukti benar bahwa pelaku diketahui pernah bekerja di sebuah bank sebagai teknisi mesin ATM selama kurang lebih lima tahun. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku berhasil menggasak uang sebesar 150 juta rupiah dari berangkas mesin ATM tersebut. Selain mengamankan keduanya, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa uang sebesar 20 juta rupiah yang diketahui merupakan bagian atau upah untuk salah satu pelaku. Atas perbuatannya, para pelaku dicerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Ahdallah Rafi Ramadhan dan Ipung Mei Vianda Tribrata TV melaporkan. Keluarannya tidak rusak tapi bagian dalam.